Inilah kisah perjalanan jurnalis Martha Gelhorn yang merupakan salah satu koresponden perang terbesar pada abad ke-20. Rutin menulis soal perang di berbagai belahan dunia, Gelhorn dikenal akan liputan perangnya yang mendalam. Saat meliput perang Eropa pada 1943, ia tak segan mengikuti pasukan, makan ransam beku, atau tidur di tanah. Lewat liputannya ia dapat langsung dari sumber pertama, jutaan rakyat Amerika dapat mempelajari tragedi terbesar Eropa. Sebagai orang yang benci kolonialisme, Gelhorn juga pernah ke Indonesia. Bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia, Gelhorn pernah mengikuti rombongan syahrir ke Yogyakarta, serta rapat terbuka bersama Soekarno di Surakarta. Dari Indonesia, Gelhorn pergi mengikuti perkembangan Kenya. Setelah itu ia meliput perang enam hari, perang Vietnam dan Uni Soviet. Di akhir karirnya, perang Panama jadi reportase terakhirnya.